Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini dapur ajib akan berbagi resep wadah kararaban atau kue kararaban khas dari Kalimantan Selatan baik terima kasih buat yang sudah request resep ini ya langsung aja yuk kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya untuk langkah awal saya akan merebus 750 ml santan kekentalan sedang dari perasan kedua dan ketiga kelapa parut kemudian campurkan dengan 1 sendok teh garam vanili bubuk dan juga 1 lembar daun pandan kemudian masukkan juga 250-300 gram gula merah tadi saya pakai 300 gram tapi kayaknya kemanisan jadi kalian bisa kurangi jadi 250 gram kemudian merebus semua bahan ini sampai mendidih setelah itu diamkan dulu ya sampai hangat dan untuk langkah selanjutnya saya ada 1 sendok makan adas manis ini akan saya sangrai sampai berubah warna dan keluar aromanya sangrai dengan api kecil ya jadi ini adalah salah satu ciri khas dari wadah ikara araban yaitu pemakaian adas manis yang nanti akan dicampur dengan kayu manis jadi aromanya itu wangi banget nah ini saya haluskan adas manisnya menggunakan blender kalau nggak ada bisa diulek juga ya kalau sudah dihaluskan kemudian langsung aja diayak setelah itu campurkan dengan kayu manis bubuk secukupnya aja ya kurang lebih 1 sendok teh kemudian aduk sampai tercampur rata dan ini akan saya sisihkan dulu ya kemudian saya lanjut membuat lalaan ini saya memakai 150 ml santan kental dari perasan kelapa parut yang pertama kemudian direbus dan dicampurkan dengan sejumput garam direbus sampai mendidih dan airnya itu mengering nah kalau sudah mengering seperti ini kita masak lagi ya sampai minyaknya itu keluar kemudian nanti ini akan kita campur ke dalam adonan kue kararabannya dan ini hasil dari lalaannya tadi ya ini akan saya sisihkan dulu kemudian saya akan lanjut membuat adonan kuenya disini saya memakai 3 butir telur ayam bisa juga pakai telur bebek ya karena saya nggak punya jadi saya pakai telur ayam aja kemudian ini akan saya aduk dan whisk sampai tercampur rata nggak perlu sampai mengembang ya kemudian masukkan 2 sendok makan tepung terigu yaitu 30 gram kemudian masukkan juga tepung beras 90 gram setara dengan 6 sendok makan munjung dan ini kita aduk sampai tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil dan ini sudah tercampur rata di adonannya saya akan menyiapkan bahan yang akan dimasukkan ke dalam adonan kue kararabannya disini saya tuangkan larutan gula merah yang sudah dingin atau hangat tadi sampai disaring ya kemudian setelah itu aduk sampai tercampur rata selanjutnya selanjutnya masukkan lalaan tadi ini hasilnya ya oh iya jangan lupa masukkan juga campuran adas dan kayu manis bubuk tadi sebanyak 1 sendok teh kemudian aduk sampai tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata seperti ini adonannya bisa langsung dituangkan ke dalam loyang jangan lupa diaduk dulu ya supaya tidak ada tepung yang mengendap kemudian ini saya memakai loyang ukuran 18 cm bisa juga pakai yang 16 cm jangan lupa loyangnya dikasih alas ya bisa pakai daun pisang plastik atau aluminium foil seperti saya ini terserah aja yang mana ada di rumah aja dipakai dan jangan lupa diolesi minyak goreng juga ya kemudian langsung aja dikukus di dalam dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya kukus dengan menggunakan api sedang selama 15 menit atau sampai permukaannya itu berkulit kemudian taburkan campuran adas dan kayu manis tadi bisa juga diayak ya supaya hasilnya itu lebih rapi kemudian setelah itu kukus lagi sampai matang kurang lebih 35-45 menit untuk memastikan bisa dites tusuk ya dan ini hasilnya yang sudah matang akan saya keluarkan dari pajak kukusan tapi jangan dikeluarkan dari loyangnya dulu ya kalau masih panas jadi harus benar-benar ditunggu sampai dingin nah ini yang sudah saya dinginkan bisa juga kalau mau ditaruh di kulkas dulu supaya lebih set nah ini hasilnya tadi saya rapikan bagian pinggirnya saya potong bismillahirrohmanirrohim ini akan saya cobain ya untuk teksturnya itu lembut banget serta rasanya itu gurih dan juga legit terus aroma kayu manis dan adasnya itu kuat banget jadi itu yang bikin beda dari resep kue basah lain baik selamat mencoba di rumah ya jangan lupa nonton video saya yang lainnya juga ya kalau kalian suka jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati